Buat yang suka olahan daging kambing, wajib ngerasain makanan khas kota Serang Banten. Ini dia, rabeq. Daging kambing berukuran dadu dengan kuah yang pekat dan pedas dijamin bikin nafsu makan beringas. Tenang, bau perengus daging kambingnya udah nggak ada kok. Rabeq biasa disajikan ketika hari raya Idul Arha, sehingga daging kambing sedang berlimpah, FEMS. Katanya sih, rabeq menjadi menu favorit Sultan Maulana Hasanuddin saat naik haji ke kota Suci Mekah. Pertama kali, Sultan menyantap rabeq di wilayah Rabik yang terletak di tepi Laut Merah. Ia menyantap makanan berbahan dasar daging kambing, FEMS. Saat kembali ke Banten, Sultan meminta juru masak untuk membuat sajian dari kambing yang serupa. Makanya menu ini disebut dengan rabeq. Kita intip cara bikin ya, FEMS. Daging kambing dicuci sampai bersih dulu. Daging kambing ini dikenal sebagai sumber energi dan mencegah anemia loh, karena mengandung zat besi. Selain itu, daging kambing juga bermanfaat meningkatkan kekebalan tubuh. Bumbu untuk membuat rabeq harus dihaluskan dulu ya, supaya minyak atsirinya keluar secara maksimal. Lalu tumis sampai bumbunya matang dan harum, FEMS. For your info nih, teknik memasak dengan cara ditumis sudah ada sejak tahun 220 Masehi, setelah kekuasaan dinastihan di Tiongkok. Teknik tumis kemudian masuk ke Indonesia saat arus migrasi masyarakat Tiongkok ke Indonesia, FEMS. Lanjut, masukkan potongan daging kambing, FEMS. Aduk deh hingga bumbu tercampur rata. Jangan lupa tambahkan kecap dan cuka, FEMS. Selain bumbu rempah, cuka juga bisa menghilangkan bau perengus daging kambing. Tenang, nggak bakal terlalu asem kok, soalnya diimbangi sama kecap berlimpah. Setelah aroma harum keluar, langsung sajikan aja, FEMS. Sekilas kuliner ini mirip dengan semur ya, FEMS. Bedanya, pembuatan rabeq tidak menggunakan air atau santan, karena proses pembuatannya hanya ditumis dan dimasak hingga matang. Terima kasih telah menonton!